Assalamualaikum guys welcome back to my channel disini aku baru siap install ROM call OS di Android 10 jadi disini saya mau mereviewnya bagaimana rum ini di Xiaomi Redmi 3 Pro kalau cuma menurut saya sih recommended banget ya soalnya dia bugnya enggak ada kalau misalkan kalian mau naik meningkatin kecepatan sebelumnya tinggal kalian install kernel aja kenalnya bisa kalian cari di Google kernel apa aja bisa Agni juga boleh tahu bagus siap nih pakai kernel Kalina juga bisa nah ya di sini performanya dari ROM call OS itu adalah kita cek di CPU Z ya di CPU Z itu masih standar yang 1,8 GHz masih punya 6-core jadi ini sini sebelumnya jalan semua 6-core andrenonya masih 510 overclock untuk stabilitasnya di 432 nah disitu kalian bisa upgrade lagi kita cek di AIDA64 sistemnya standar ini yang rambutnya yang rambutnya gaya yang rambutnya gaya yang rambutnya gaya yang rambutnya gaya ini belum saya installin swap turbo jadi akan mencoba cuman kalau untuk gaming kemarin saya juga udah lumayan yang rambutnya cpu-nya nih 10804 ya terus frame ratenya masih 60hz Hai andrenyanya masih sama ya bisa di clock speednya di 621 GHz yang standar normalnya di 432 Hai semuanya Oke normal baterai normal normal HP Hai nah disitu kalian bisa juga atur mode gamingnya di pengaturan pengaturan menanis telan Hai teman-teman kalian buka di coach eni enigma ya sini ini ada performa serba kalian cari aja sendiri nanti kalau disini saya tunjukkan untuk nah Hai serangan tertinggi kenyanya seperti apa Hai dunia untuk mengatur apa namanya status bar ya Hai notifikasi power menu kalau enggak salah sih disini aja ya eh kestor kunya Hai navigasi di gamingnya bisa kalian cari disini klik lagi kemarin semalam udah cari itu ketemu nah disini di paling bawah ya di menu sistem paling bawah kalian klik jisada modigaming kalian klik nah disini HPP for game mode gaming mode ya jadi kalian klik aja bagaimana yang kalian mau masukkan di modigaming lakukan ada bab judul data masukin disitu setelah itu kalian bisa atur yang lainnya nah kalau untuk box enggak enggak ada ya belum ada potnya nanti setelah jalan 1-2 bulan nanti bakalan saya yang satu minggu kedepan lah satu-dua bulan kayaknya kelamanya ini Androidnya 10 kenalnya masih standar drugstore yang kenalnya ya mungkin itu aja guys reviewnya review ya kalau ada pertanyaan coba kalian tanya di kolom komentar Oh ya sama satu lagi di Advan kontrol dua ini disini kalian bisa matur sistem baterainya seperti apa kalian bikin performa gaming atau performance baterai atau balance kalau baterai ini biasanya hemat baterai yang gaming ya tau sendiri lah kalau untuk gaming game gimana kalau performance tahu sendiri juga kekembangan lebih boros ya kayaknya tapi ada caranya nanti saya bikinkan kalian harus install Greenivi buat teman-teman yang belum tahu caranya install Greenivi kalian bisa cek di video-video saya sebelum ada itu tutorial cara Instagram Greenivi jadi fungsi Greenivi itu untuk menghibernasi aplikasi yang gak dipakai saat kita nge-game jadi secara otomatis aplikasi itu akan di off kan gitu sama aplikasi apk Greenivi nya jadi kalian harus install driver nya dulu baru itu kalian install apk nya setelah itu seperti biasa kan harus download magisk ya dalam magisk itu untuk performa kalau misalkan kalian mau naikin grafik dari game paksinya disini enggak saya tes untuk nge-game tersebutnya di next video aja karena akan durasi banyak nanti takutnya kalian bosan nah mungkin itu aja ya guys reviewnya selamat coba nanti kalau kalian juga mau download silahkan cek di link deskripsi nanti saya cantumkan disitu Hai Mungkin nih itu aja thanks for watching buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe yang udah subscribe ya Terima kasih banyak udah support channel ini jangan lupa juga di like comment and share ya guys see you next time see you next video bye ya 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 ya